Burung langkong gading yang langka sedang marak dibunuh untuk diambil balungnya. Balungnya lebih dihargai daripada gading gajah di dalam perdagangan satwa liar ilegal. Dengan permintaannya yang tinggi dapat melenyapkan spesies ini selamanya. Ini banyak sekali kepunahan burung rangkong tersebut ya ini sedangkan nanti anak-anak kita gak akan pernah tahu burung rangkong itu seperti apa. Terancam punah karena perilaku pemburu liar. Perdagangan ilegal berkembang sangat cepat. Status pelindungan satwa ini melompat dari hampir terancam menjadi kritis hanya dalam waktu tiga tahun. Melewati dua tingkat keterancaman secara keseluruhan. Satu langkah lagi menuju status punah di alam. Balung rangkong terdiri atas tulang dan keratin. Material yang juga ditemukan dalam rambut, cula dan lapisan luar kulit manusia. Ukiran balung tradisional dayak dimulai ribuan tahun yang lalu. Ukiran balung pertama menjangkau Tiongkok di abad ke-14. Merupakan benda populer hasil pemahat ulung di wilayah Tiongkok maupun negara barat. Namun di pertengahan tahun 1900-an sepertinya permintaannya terhenti. Saat ini mereka masih menganggapnya sebagai simbol status dan modis bagi sebagian kecil kelompok menengah atas di Tiongkok. Harga paruhnya itu mahal? Satu gram lima puluh ribu. Satu gram? Iya, lima puluh ribu. Lima puluh ribu. Kalau satu paruh itu bisa berapa? Bisa-bisa mencapai seratus lima puluh gram. Oh? Iya. Berarti kalau sekali buru Anda bisa dapat berapa? Mungkin kalau mencapai seratus gram berarti dapat uangnya satu paruh lima juta. Kalau untuk rangkau posisi kita beli per gram. Per gram. Per gram. Harga berapa? Jadi per gram dia itu kalau dia lima puluh gram ke atas dari kalau untuk satu on lebih dia enam juta. Ini contoh koreksinya. Perburuan dan perdagangan burung ini merupakan tindakan ilegal. Penegak hukum di Indonesia berupaya untuk menghentikannya. Di kantor ini tersimpan sekitar 250 balung hasil sitaan. Banyak diantaranya yang tertangkap dalam perjalanan menuju pasar di Tiongkok. Dan diperkirakan ada lebih banyak balung yang diselunduhkan setiap tahun. Saat ini rangkau Indonesia dan lembaga lain terus berupaya mengumpulkan bukti dan bekerja dengan masyarakat lokal untuk menghentikan krisis ini.